Hai 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 calon mahasiswa terbaik seluruh Indonesia Ketemu lagi nih sama gue Patrick di channel Youtube Masuk SMPTN Nah di video kali ini gue bakalan bahas tentang 15 universitas terbaik di Indonesia berdasarkan QS World University Rank 2022 Sudah pada tau belum QS World University Rank itu apa? Yaitu lembaga internasional yang telah terverifikasi baik dalam lembaga survei rankingnya guys Yuk langsung aja kita bahas siapa tau kampus kamu termasuk ke dalam 15 universitas terbaik di tahun 2022 nih guys Eits sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys Udah pada subscribe belum? Yuk 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 buruan Nomor 1 Universitas Gajah Mada Atau biasa dikenal dengan sebutan UGM Yang terletak di Yogyakarta nih guys UGM merupakan peringkat ke 254 di dunia loh guys Dan merupakan peringkat ke 57 di Asia UGM tahun ini mendapatkan peringkat pertama dan telah mengalahkan pesaing beratnya yaitu UI dan ITB UGM merupakan universitas negeri pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia Setelah Indonesia merdeka nih guys pada tanggal 19 Desember 1949 UGM juga dikenal dengan biaya kuliahnya yang sangat murah loh Oh iya kalau udah pada tau belum nih guys Kalau Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo merupakan alumni dari kampus Universitas Gajah Mada Nomor 2 Universitas Indonesia Atau biasa disebut UI UI merupakan kampus yang terletak di Depok, Jawa Barat nih guys Dan UI mendapatkan peringkat ke 305 di dunia Dan peringkat ke 59 di Asia Wah keren banget loh guys UI merupakan kampus yang modern nih Karena terbuka bagi semua budaya kompetitif yang mencakup disiplin ilmu yang sangat luas Ngomongin soal alumni Ternyata UI juga merupakan penjebol alumni yang terkenal di Indonesia nih guys Salah satunya ada Mbak Najwa Sihab Atau biasa disebut Mbak Nana Kemudian juga ada Ibu Menteri Sri Mulyani Nomor 3 Institut Teknologi Bandung Atau ITB Kampus ini berada di Kota Bandung, Jawa Barat ITB banyak sekali meluluskan insinyur-insinyur hebat Seperti Insinyur Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia Bapak B.J. Habibi dan Kang Emil atau Ridwan Kamil ITB mendapatkan peringkat ke 313 di dunia Dan peringkat ke 64 di Asia Dan buat kamu yang pengen banget masuk atau menjadi alumni ITB Semangat terus ya dan jangan lupa giatin lagi belajarnya Karena ITB merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia Nomor 4 Universitas Air Langga Atau UNER Terletak di Surabaya dan UNER adalah salah satu kampus terfavorit di Jawa Timur loh guys UNER didirikan pada tanggal 10 November 1945 Yang bertepatan pada hari pahlawan yang ke 9 Universitas Air Langga mendapatkan peringkat ke 512 di dunia Buat are-are Jawa Timur inilah dia kampus kebanggaan kalian Nomor 5 Institut Pertanian Bogor Atau biasa disingkat IPB IPB terletak di Bogor, Jawa Barat guys IPB mendapatkan peringkat ke 531 di dunia Dan merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bogor, Jawa Barat IPB memiliki jurusan terbaik di bidang ilmu pengetahuan alam Jadi buat teman-teman yang ambil jurusan IPANI IPB merupakan pilihan yang sangat tepat buat kalian Nomor 6 Institut Teknologi 10 November Atau biasa dikenal dengan sebutan ITS ITS terletak di kota Surabaya, Jawa Timur guys ITS mendapatkan peringkat ke 751 di dunia ITS juga memiliki banyak banget prestasi di kancah internasional loh guys Salah satunya di bidang mobil hemat energi hingga robotika Pada awalnya, ITS didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik yang diketuai oleh Bapak Doktor Angka Niti Sastro Pada 10 November 1957 Nomor 7 Bina Nusantara University atau BINUS BINUS terletak di kota Jakarta, Bandung, dan di kota-kota lainnya guys BINUS mendapatkan peringkat ke 801 di dunia Dan mendapatkan peringkat ke 227 di Asia BINUS merupakan kampus swasta yang memiliki akreditasi internasional Dengan kurikulum yang up to date BINUS juga mendapatkan peringkat pertama Universitas swasta terbaik di Asia Tenggara Btw, kalian sudah pada tahu belum guys? Kalau CEO Topopedia merupakan aluni dari BINUS loh guys Keren banget kan? Nomor 8 Kaseb dan Gelis Pisan Secara UNPAD terletak di Bandung ya guys Untuk akreditasinya Pastinya UNPAD telah berakreditasi A dengan jurusan yang up to date Kampus ini intinya keren banget Nomor 9 Universitas di Penegoro atau UNDIP UNDIP berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah UNDIP mendapatkan peringkat ke 801 di dunia Dan mendapatkan peringkat ke 241 di Asia loh guys Nama UNDIP itu sendiri diambil dari nama pahlawan nasional ya Udah pada tahu kan? UNDIP merupakan salah satu kampus negeri unggulan Yang memiliki sederetan prestasi terutama di kota Semarang Nomor 10 Universitas Telkom Atau biasa dikenal dengan sebutan Telkom University Universitas Telkom merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia loh guys Yang terletak di kota Bandung, Jawa Barat Universitas Telkom berdiri pada tanggal 14 Agustus 2013 Telkom University mendapatkan peringkat ke 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia Dan mendapatkan peringkat 1.001 sampai dengan 1.200 perguruan tinggi terbaik di dunia Nomor 11 Universitas Brawijaya Atau biasa dikenal dengan sebutan UB atau UNBRAW UNBRAW terletak di Malang, Jawa Timur UNBRAW mendapatkan peringkat ke 801 di dunia Dan mendapatkan peringkat ke 270 di Asia ya guys UNBRAW juga mendapatkan juara umum PIMNAS Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-31 ya PIMNAS merupakan salah satu ajang yang bergensi untuk mengadu Siapa nih mahasiswa dan kampus terbaik pada tahun ke tahun Yang waktu itu disenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 12 Universitas Hasanuddin Atau biasa disebut UNHAS UNHAS terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan Yang berdiri pada tanggal 10 September 1956 guys Universitas Hasanuddin merupakan pengembangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ketika Bung Hatta masih menjadi Wakil Presiden pada saat itu Universitas Hasanuddin merupakan universitas terbaik di Indonesia wilayah Timur Dan menjadi kibat pendidikan di wilayah Indonesia UNHAS mendapatkan peringkat ke-12 di Indonesia Dan mendapatkan peringkat 1.001 sampai 1.200 di dunia Keren gak tuh Nomor 13 Universitas Andalas Atau biasa disebut UNAN UNAN berada di kota Padang, Sumatera Barat UNAN merupakan universitas tertua di luar Pulau Jawa Yang dibuka atau diresmikan pada tanggal 20 Desember 1955 Oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta Pada saat itu Andalas merupakan universitas ke-4 yang diresmikan UNAN merupakan peringkat ke-13 se-Indonesia guys Dan mendapatkan peringkat ke-1.201 di dunia Nomor 14 Universitas Muhammadiyah Surakarta Atau disingkat UMS UMS merupakan 1 dari 160 perguruan tinggi Muhammadiyah Dan mendapatkan peringkat pertama dari 1.890 perguruan tinggi swasta di Indonesia Yang terletak di kota Surakarta UNAN mendapatkan peringkat ke-14 se-Indonesia guys Dan mendapatkan peringkat 1.201 di dunia Nomor 15 Universitas 11 Maret Atau disingkat UNAN UNAN berada di kota Solo Dan diresmikan pada tanggal 11 Maret pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Dengan dibacakannya keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang pembukaan Universitas Negeri 11 Maret Maka UNS resmi menjadi perguruan tinggi di Solo UNS mendapatkan peringkat ke-15 se-Indonesia Dan mendapatkan peringkat ke-1.201 plus di dunia Nah teman-teman itulah tadi 15 kampus terbaik di Indonesia tahun 2022 Berdasarkan QS World University Rank 2022 Gimana nih ada gak kampus-kampus impian kalian? Kalau ada tulis dong di kolom komentar So buat kalian yang punya mimpi untuk berkuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia Jangan lupa buat belajar ya guys Karena tanpa usaha dan doa Mimpi kita bakalan sia-sia nih Oke guys terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Next buat video apa lagi ya guys Buat kalian yang punya ide Boleh nih komen di kolom komentar ya Gue Patrick Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye